Dari mana datangnya sakit hati dan kepahitan dan kebencian? Kepahitan dan kebencian datangnya dari kecewa. Dari awalnya karena tidak sepaham, tidak sepikir, tidak sejalan, beda pandangan, beda cara pandang, beda cara melihat dan akhirnya kecewa. Akhirnya tidak suka konfrontasi dan akhirnya timbul kebencian, kebencian timbul dendam dan dendam akhirnya membunuh. Itu yang mengakibatkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita karena kita salah mengelola hati dengan baik, salah mengelola perbedaan pandangan dengan baik. Semua bentuk kepahitan dan sakit hati hanya menimbulkan luka, hanya menimbulkan derita yang berkepanjangan, yang tidak pernah berkesudahan sampai kematian pun yang datang. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu sampai, bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh. Dalam mengampuni pun Yesus mengajari anda rumusnya. Bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang mengecewakan, yang sudah melukai, mungkin sudah membuat hancur. Mungkin ada beberapa orang yang punya malam masa lalu yang buruk sekali dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan orang lain. Mungkin dia berada diperkosa, dilecehkan, dinodai, disakitin, ditinggalkan, tidak diurusi, Atau mengalami banyak hal yang menyakitkan di masa yang lalu, sehingga sampai hari ini, ketika kita tutup mata dan mengingat wajahnya kita begitu sakit dan luka. Kita begitu marah, kita ingin coba membalas dendam, ingin melakukan. Dengarkan baik-baik bahwa orang yang pernah disakitin, dia punya kecenderungan untuk menyakitin yang lain. Sepanjang hidupnya dia akan coba menyakitin yang lain. Makanya tidak heran, orang yang pernah disakitin, kata kitab Amsal, saudara yang diheanatin, Amsal 18 dan 19, Saudara yang diheanati, lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gabura sebah puri. Orang-orang yang pernah disakitin di masa lalu, orang-orang yang mengalami luka batin akan cenderung menjadi orang yang egois, menjadi orang pemarah, menjadi orang yang mudah tersinggung dan terluka. Mereka mendengar atau melihat perlakuan, atau mungkin dalam satu grup WA Messenger atau di media sosial pun, dia mudah sekali tersinggung dan terluka. Kenapa? Karena luka di masa lalu itu meninggalkan dan belum pernah terobatin. Itu harus diobatin, itu harus dibereskan. Ketika luka itu tidak pernah diobatin, lama semakin lama akan menjadi luka yang dalam. Dan ketika ada orang yang mulai mendekatin, orang yang pernah luka, tiba-tiba dia ambil sikap yang keras dan marah. Karena kata kita Amsal adalah pertengkaran, adalah seperti palang gabura sebuah puri. Untuk memproteksi dirinya supaya jangan-jangan, ini orang yang baru, baru saya kenal ini, lingkungan ini, komunitas yang baru saya datang ini, jangan-jangan dia mau menyakitin saya, dia penuh kecurigaan. Orang yang pernah disakitin, dia akan cenderung penuh curiga dengan orang lain, dengan sesamanya. Karena apa? Dia takut dilukai, seperti orang lain yang pernah lukai di masa yang lalu. Makanya pertengkaran adalah cara yang terbaik buat orang-orang yang pernah disakitin. Dia akan kasih pagar dulu, dia akan kasih palang dulu. Dia akan menjadi orang yang ketus, penuh curiga, penuh intrik di dalamnya, dan mudah marah dan mudah tersinggung. Tetapi, Yesus berkata, engkau harus mengampuni sampai 70 kali 7. Coba kita bikin hitung-hitungan. 70 kali 7, totalnya adalah 490 kali. Dalam satu hari, ada 24 jam. Kalau kita kalikan, satu jamnya 60 menit, totalnya adalah 1.440 menit. Kata dokter, nasihat dokter yang terbaik adalah tidur 8 jam. Kalau kita potong 8 jam dikali 60 menit, sama dengan 480 kali. Jadi sisanya, waktu yang ada, yang kita masih bisa beraktifitas adalah 960 menit dibagi rumusnya, Yesus mengampuni totalnya 70 kali 7 adalah 490 kali. Jadi totalnya adalah 960 menit dibagi 490 kali, sama dengan 1.95. Jadi setiap kurang lebih dari 2 menit, kita harus mengampuni orang yang bersalah, orang yang mengecewakan, orang yang menyakitkan kita. Setiap 2 menit sekali, kita harus mengampuni, dalam satu hari kita mengampuni, orang yang bersalah, orang yang sama, dengan kesalahan yang sama. Artinya apa? Kita tidak boleh menyimpan dendam atau kesalahan orang lain. Ingat, Bu Haro adalah, kasih adalah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Salah satunya adalah kasih. Kasih adalah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan dendam. Hal kita berkata dalam Matius, wassal yang 6, wassal 6, ayat 14, 15. Karena, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga, akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kita harus mengampuni dulu, orang yang pernah menyakitkan kita, orang yang pernah melukain kita, orang yang pernah membuat kita, kecewa, kita harus mengampuni, melepaskan pengampunan. Kalau tidak, Bapak kita yang di surga, tidak akan mengampuni kita. Jadi, itu adalah, satu prinsip kerajaan Allah, yang harus kita, Kalau kita ingin diampuni, kita harus melepaskan pengampuni. Sakit, Pak. Itu, Pak. Memang, apakah Bapak pernah mengalami ini? Saya pernah mengalami, saya tahu rasanya dianatin, saya tahu rasanya dituduh, saya tahu rasanya dihina, saya tahu rasanya tidak dihormatin, dipersalahkan. Ketika saya dipersalahkan dengan orang-orang, yang melakukannya kepada saya, sekalipun saya benar, saya akan datangin orang itu, dan saya minta maaf dahulu. Berkali-kali, saya sudah hidupin dengan, istri saya sendiri. Setelah kami menikah belasan tahun, mau saya salah, mau saya benar, pertama kali yang saya, melakukan minta maaf, yang melakukan minta maaf adalah, saya dahulu. Saya coba melakukannya. Saya harus menjadi berkat, buat istri saya. Dan, ada orang berpikir bahwa, ketika kita meminta maaf, sekalipun kita benar, orang itu akan semakin kurang ajar. Dengarkan baik-baik, kita adalah melayani Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kita datang, untuk meminta maaf, sekalipun kita benar. Sebenarnya, kita menaruh barah, di atas kepala, orang yang pernah menyakitkan kita. Dan, kita melayani Tuhan, yang akan meninggikan kita. Tuhan hanya mengajari, dari setiap, proses yang ada, kesalahan yang ada, problema yang ada, adalah mengajarin itu rendah hati. Karena tujuan Tuhan adalah, minta hati kita, sebagai persembahannya. Menjadi korban yang terbaik, untuk kemuliaan namanya. Dan, tangan Tuhan, siap akan meninggikan kita. Dengarkan baik-baik, ketika, mungkin Bapak, Ibu, Saudara, tidak bisa mengampuni. Dengarkan baik-baik, di 1 Yohanes 3, di 15, setiap orang yang membenci Saudaranya, adalah seorang pembunuh manusia. Setiap orang yang membenci Saudaranya. Kenapa orang, ada orang yang membenci Saudaranya? Karena pernah dilukai, karena pernah disakitin, makanya dibenci. Dia tidak mau mengulangi hal yang sama, makanya dibenci. Ketika, menaruh kebencian, Alkitab berkaca, ia adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu, tidak ada seorang pembunuh, yang tetap memiliki hidup yang kekal, di dalamnya, di dalam dirinya. Jadi, solusi, tidak ada solusi terbaik, kecuali kita mengampuni, melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakitin. Pak, itu berat. Betul sekali berat. Awalnya, melangkah kita berat. Tetapi, kita akan melihat, minta kekuatan Tuhan, kita melepaskan pengampunan. Saya pernah, mongselingin satu orang, dan dia begitu luka dengan orang tersebut, saya sarankan, datangin dan belikan kue yang terbaik, yang dia suka. Dan dia lakukan, hasilnya apa? Hasilnya sangat luar biasa sekali. Dulu, saya juga pernah disakitin oleh seseorang. Dilukain. Dan saya tahu, saya tidak memiliki, saya tidak punya, punya andil kesalahan dalam hal itu. Tetapi, apa yang saya lakukan? Saya datangin ke orang itu, ketika di ulang tahun, saya berikan kue yang terbaik. Kue tart yang maling mahal, dan terbaik. Dan hasilnya apa? Tuhan pilih saya. Berkali-kali, saya sudah melakukan hal-hal seperti ini. Melepaskan pengampunan. Tidak ada solusi yang terbaik, untuk membuang semua kebaitan dan luka batin. Kecuali kita memberikan pengampunan. Datangin. Temuin orang itu segera. Minta maaf. Dan Tuhan, akan campur tangan atas hidupmu. Banyak orang yang hidupnya dalam kebaitan, dia akan menderita sakit penyakit. Banyak orang yang mati muda, karena menderita, karena sakit penyakit. Banyak penyakit. Banyak penyakit yang ditimbulkan dari rasa sakit hati. Karena Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah adalah mengeringkan tua. Kenapa kebaitan itu mendatangkan sakit penyakit? Karena kebaitan dan dendam dan kebencian itu seperti sebuah gapura. Sebab pintu masuknya setan itu menghajar kita. Tintu setan itu menggagahi kita. Merebut otoritas yang Tuhan kasih kepada kita. Tidak ada solusi terbaik untuk menutup semua celah dalam kehidupan kita, kecuali salah satunya, kita melepaskan pengampunan kepada orang yang pernah menyakiti hati kita. Ketika kita tidak mau mengampuni dan kita meninggal, atau kita dipanggil Tuhan kapan saja dalam kondisi sakit hati dan kebaitan, Alkitab berkata, kalau engkau tidak mengampuni sesamamu, Bapakmu di surga juga tidak mengampuni engkau. Kalau engkau mengampuni sesamamu, Bapakmu di surga juga akan mengampuni engkau. Yesus sendiri pernah mengajarkan bahwa kita harus mengampuni orang yang sama dengan kesalahan yang sama dalam satu hari, 70 kali 7. Kalau dihitung-hitungan tadi, setiap 2 menit kita harus melepaskan pengampunan kepada orang yang sama, dan bikin kesalahan yang sama. Jangan buat setan semakin berkuasa atas hidup kita. Ambil keputusan, temuin orang itu, dan minta maaf. Minta maaf. Berikan oleh-oleh. Cari informasi dia sukanya apa, dia senangnya apa, bawain makanan yang terbaik, bawain buah yang terbaik. Minta maaf. Dan iblis akan dipermalukan dengan sikap kita. Dan otoritas yang Tuhan beri, akan dikembalikan kepada kita. Pengampunan memberikan hidup kita semakin hari semakin diberkati Tuhan. Pengampunan memberikan hidup kita semakin hati, semakin rendah hati. Bagaimana kita menjaga hati kita, memprofesi hati kita, supaya tetap Tuhan tinggal di dalam hati kita. Dengarkan baik-baik, roh yang di dalam kita, yang diberikan ala Bapak adalah roh kudus. Yesus pernah berkata bahwa, aku akan naik surga, dan aku akan memberikan kamu seorang penolong yang lain. Dan itu adalah roh penghibur, namanya roh kudus, yang tinggal di dalam kita. Bagaimana roh kudus tinggal di dalam kita? Namanya saja dia adalah roh kudus, dan kalau kita simpan kepahitan, berarti kita sendiri yang tidak kudus. Bagaimana roh yang kudus menyatu dengan yang tidak kudus? Otomatis tidak bisa. Bagaimana roh kudus bekerja dan manifestasi berkuasa dalam diri kita, sedang dalam diri kita itu penuh kepahitan dan dendam. Dalam beberapa minggu ini saya selalu berbicara dengan hal ini. Dalam satu mata air tidak bisa memancarkan air yang asin dan air yang tawar. Dalam satu mata air tidak bisa mengeluarkan air yang jernih dan air yang geruh. Harus ada satu jenis air yang keluar dari satu mata air itu. Kalau di dalam ini bersih, di dalam ini adalah roh kudus yang keluar, adalah manifestasi dari pekerjaan roh. Adalah buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau yang di dalam ini isinya kepahitan, mulut kita akan jendrung tajam sekali. Kita akan mulut yang punya, mulut yang tajam, menyakitin, menuduh, kasar. Orang yang pernah dilukain dan tidak pernah disembuhkan, dia akan jendrung akan melukain orang lain, dia akan menyakitin orang lain. Ambil keputusan hari ini, ambil keputusan hari ini dengan segera. Minta ampun kepada Tuhan, bahwa dia ala-ala setia dan adil, dia ampun di segala dosa kita, dan bereskan kepada orang. Temuin orang-orang yang pernah melukai itu. Bereskan. minta maaf. Adalah, ini adalah satu langkah besar. Bagaimana kita akan melihat terobosan di dalam hidup kita, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama ismu oleh hari ini. Sampai Tuhan menjemput kita di awan amat. God bless you.